Mulai usaha dari nol itu mungkin gak sih bikin kita jadi kaya? Assalamualaikum Hai Life Learners, aku Mizia Yuk belajar bareng aku Kita buat pembelajaran hari ini selesat gigitan pizza dengan topping favoritmu Semoga kalian semua sehat-sehat dan dalam kondisi yang happy semuanya ya Karena hari ini kita akan membahas buku internasional bestseller yang berjudul The Science of Getting Rich Karya Walsh di Rados yang akan mengungkap rumus ilmiah untuk menjadi kaya Dan hukum-hukum tertentu untuk mendapatkan kekayaan yang bisa dipelajari secara logis Sebelum kita mulai, jangan lupa ubah posisi ternyaman kamu ya Siapkan minuman dan cemilan juga kalau perlu Supaya kita bisa segera enjoy nyimak podcast inspiratif dari channel Mizia Life Learner Ready? Go! Di episode kemarin baru aja kita bahas tentang cara tepat menjadi kaya dari video dengan turnio Ilmu kaya itu beneran nyata Kalau kita simak secara mendalam Sebenarnya Walsh di Rados udah mulai mengungkapkan beberapa hal penting terkait cara yang tepat ini loh Cara tepat pertama Menguasai skill dasar untuk memperoleh informasi Walsh di Walsh mengungkapkan bahwa siapa saja yang bisa membaca bukunya Dia juga bisa menjadi kaya Semakin banyak skill atau keterampilan yang Life Learners punya untuk memperoleh semakin banyak informasi Semakin besar juga kesempatan kalian untuk menjadi kaya Nah di era digital ini Pertimbangkan juga skill memperoleh informasi dari internet ya Mulai dari mencari informasi via browser Sampai dengan informasi-informasi yang lebih spesifik Dari website-website tertentu yang bisa menunjang bisnis kamu Cara tepat selanjutnya Berada di lingkungan yang memudahkan kita bertransaksi Dengan beberapa orang yang potensial jadi partner bisnis kita Life Learners bisa coba nih Dengan gabung beberapa grup atau komunitas bisnis Dengan begini Kalian bisa memperluas jaringan Dan mendapatkan inspirasi kolaborasi bisnis baru Yang bisa jadi lebih menguntungkan Selain cara-cara tepat yang barusan aku sebutin Ada cara tepat lain gak Yang Life Learners dapet dari pembahasan kita di episode kemarin Share temuan kamu di kolom komentar ya Siapa tau temuan kamu ternyata penting buat kita semua Hari ini kita akan mempelajari cara tepat lainnya Untuk menjadi kaya dengan topik Apa iya bisa jadi kaya tanpa modal? Wah kalau iya harusnya kita bisnis apa dong? Pasti paling penasaran kan? Simak podcast ini sampai habis ya Yuk cuus lanjut kita bahas Life Learners Gak ada seorang pun yang tetap miskin Karena kesempatannya untuk menjadi kaya Udah diambil orang lain Atau karena orang lain Udah memonopoli peluangnya Untuk menjadi kaya Kalau ada peluang bisnis yang tampak Seperti dimonopoli Dan gak memungkinkan kita Untuk jadi kompetitor di bidang itu Akan selalu ada celah-celah pintu bisnis baru Yang bisa kita garap Misalnya Di negara ini Perdagangan minyak Sampai dengan produksi dan distribusi listrik Udah dikuasai sama badan usaha milik negara Kita bisa tetap kolaborasi Sampai perusahaan-perusahaan itu Untuk membuat produk bisnis baru Misalnya Bikin aplikasi yang bisa Antirin BBM Dimanapun kalian berada Dan gak takut lagi Kehabisan bensin Di daerah terpencil sekalipun Atau bikin alat elektronik Yang bisa menekan beban Biaya listrik Supaya tagihan Bulanan kalian Bisa lebih murah Atau Kalau kalian ngerasa Kolaborasi bisnis ini Kurang menguntungkan Kalian bisa bisnis Sumber energi lain Yang lebih murah Dan lebih sustainable Seperti menyediakan Instalasi solar panel Untuk penggunaan rumahan Hingga memproduksi Moda transportasi Bertenaga surya Yang bisa menyimpan Cadangan energi Minimal 24 jam penggunaan Pasti bakalaris manis deh Bisnis beginian Analogi yang barusan Improvisasi dari aku aja ya Leverners Kalau versinya Welos di Wedos Agak klasik nih Misalnya Ketika kita adalah Seorang karyawan Dari sebuah perusahaan Yang mengolah besi baja Dan kita Hanya punya kemungkinan kecil Untuk membuka perusahaan Barang tambang serupa Kita tetap bisa jadi kaya Dengan cara yang tepat Dengan membeli Sebidang tanah di desa Mengembangkannya Menjadi ladang pertanian Dan peternakan Kemudian menjadikannya Perusahaan baru Yang bergerak Di bidang industri pangan Yang pasti dibutuhkan Banyak orang Keuntungannya Bisa menyamai Atau bahkan Lebih besar loh Dari industri besi dan baja Tapi Kalau kita mau bisnis Industri pangan Kita butuh lahan luas Sampai berheter-heter Dui dari mana? Kalau Leverners Punya pertanyaan Yang sama kayak aku Tenang aja Yang Welles di Wedels Mengklaim bahwa Semua itu Nggak ada yang impossible Selama kita melakukannya Dengan cara yang tepat Hmm Makin penasaran Lanjut lagi yuk Setiap era Atau setiap periode generasi Punya gelombang Kesempatan bisnis Yang berbeda juga Bergantung pada Kebutuhan masif Dari generasi Di masa itu Dan juga Tahapan tertentu Dari evolusi sosial Yang terjadi Di buku ini Yang Welles di Wedels Menerangkan Bahwa dulunya nih Sebelum masuk Ke era industri uap Yang melibatkan Banyak buruh Atau pekerja Industri pangan Nggak terlalu ngetrend Karena hampir Semua orang Punya ladang Di sekitar tanah mereka Yang bisa memenuhi Kebutuhan pangan Mereka sekeluarga Tetapi Ketika masuk Era industri Dimana Pabrik-pabrik Makin banyak Yang berdiri Para pekerja Jadi nggak bisa Fokus lagi Ngurusin ladang Dan memilih Untuk beli Bahan pangan Ke peternak Atau petani Seketika Industri pangan ini Jadi booming Karena munculnya Gelombang customer Baru yang cukup besar Dari kelas Para pekerja Atau buruh ini Kalau kita bandingin Sama era kita sekarang Mungkin kita lagi Masuk di gelombang Kesempatan Bisnis online Kali ya Apalagi masuk ke era pandemi Yang mengharuskan kita Lebih sering melakukan Aktivitas di dalam rumah Dan menerapkan Physical distancing Saat kita berada Di area publik Dah Kira-kira Ide bisnis apa ya Yang bisa kita kreasikan Di periode kita Sekarang ini Share dong Ide bisnis kamu Di kolom komentar Siapa tahu Kamu bisa ketemu Partner bisnis potensial Yang bisa diajakin Kolaborasi Dalam buku ini Yang welles di welles Mengatakan There is abundance Of opportunity For the man Who will go with the tide Instead of trying To swim against it Yang artinya Ada banyak sekali Kesempatan yang terbuka Bagi orang-orang Yang bersedia Mengikuti gelombang Daripada mereka Yang mencoba Melawan arus Kesempatan ini Juga terbuka Bagi semua kalangan loh Bahkan bagi Kelas pekerja Atau buruh sekalipun Kalau kita ingat-ingat lagi Pembahasan chapter pertama Dari buku ini Semua orang itu Punya hak yang sama Untuk menjadi kaya Manusia itu Tidak diciptakan Untuk selamanya Menjadi kelas pekerja Karena Manusia memiliki fitrah Atau kebutuhan alami Untuk memperoleh kebebasan Jadi Kalau ada Kelas pekerja Yang terus-terusan Menjadi buruh Sampai akhir hayatnya Itu karena Dia tidak Melakukan usaha Dengan cara yang tepat Di dalam buku ini Ada beberapa kalimat Yang bikin aku sedih nih Leaveners Yang welus Menggambarkan bahwa Kelas pekerja saat itu Mendapatkan perlakuan Yang kurang manusiawi Mereka mendapatkan Tekanan dari Para majikannya Dan cenderung Dieksploitasi Oleh perusahaan Dan para Pemilik modal Ini yang Menggerakkan hati Yang welus Di waduls Supaya para pekerja Termotivasi Untuk menjadi kaya Dan memperoleh Posisi yang bagus Di pemerintahan Sehingga mereka Bisa memperjuangkan Hak-hak para pekerja Sedih banget ya Leaveners Semoga sekarang Nggak ada lagi Kelas para pekerja Yang mendapatkan Perlakuan yang kurang Manusiawi Seperti ini Tapi Kalau ternyata Masih ada Semoga Leaveners disini Bisa memperjuangkan Keadilan Buat semuanya Kita lanjut lagi ya Bahas bukunya Disini Yang welus Di waduls Menekankan Sekali lagi Bahwa Kelas pekerja Mungkin saja Menjadi kelas Majikan Atau Bangsawan Jika mereka Mau melakukan Usahanya Dengan cara Yang tepat Rumusan ilmu Untuk menjadi Kaya ini Berlaku Bagi mereka Dan bagi Semua orang Ini nih Yang harus Mereka pelajari Jika mereka Tetap melakukan Usaha Dengan cara Yang sama Mereka Tidak akan Bisa merubah Nasibnya Para pekerja Ini bisa Memulai Usahanya Dengan Membaca Informasi Periode Gelombang Kesempatan Yang ada Saat ini Kemudian Dia dapat Mengikuti Gelombang Kesempatan Itu Agar Bisa Menjadi Kaya Dan Buku ini Akan Mengajari Mereka Bagaimana Cara Melakukannya Wah Makin Seru Nih Tidak ada Orang yang Tetap Miskin Karena Kekurangan Modal Karena Sumber Daya Di Muka Bumi Ini Masih Sangat Banyak Dan Cukup Bagi Semua Orang Bahkan Istana Sebesar Gedung Putih Presiden Amerika Di Washington Dapat Dibangun Bagi Semua Keluarga Di Bumi Ini Hanya Dengan Material Bangunan Dari Amerika Saja Dan Dengan Sistem Pertanian Yang Intensif Negara Amerika Ini Dapat Memproduksi Kain Wall Katun Linen Dan Sutra Yang Cukup Untuk Membuat Pakaian Bagi Setiap Orang Di Dunia Dan Juga Memproduksi Makanan Yang Lezat Yang Cukup Untuk Seluruh Dunia Ketersediaan Kebutuhan Ini Dalam Praktiknya Memang Sangat Melimpa Ruah Dan Tidak Ada Habisnya Wah Apa Iya Amerika Sekarang Masih Sekaya Itu Leverness Setuju Nggak Sama Statement Yang Wels Di Wels Ini Kalau Aku Masih Pengen Nyimak Dulu Podcast Ini Sampai Habis Segala Sesuatu Yang Ada Di Bumi Ini Terbuat Dari Suatu Substansi Dasar Yang Menjadi Sumber Dari Penciptaan Hal Hal Lainnya Barang Barang Baru Terus Menerus Diciptakan Secara Konstan Sementara Barang Barang Lama Menghilang Tetapi Semua Bentuk Ciptaan Ini Lalu Di Asumsikan Berdasar Dari Satu Bentuk Dasar Zat Yang Tidak Diketahui Wujudnya Itu Atau Substansi Dasar Ini Dapat Memberikan Supply Yang Tidak Terbatas Dunia Ini Tercipta Dari Substansi Dasar Itu Dan Hanya Sebagian Kecil Saja Dari Substansi Ini Yang Digunakan Untuk Menciptakan Dunia Ruang Sekecil Apapun Di Dalam Di Luar Dan Di Antara Benda-benda Yang Kasat Mata Di Muka Bumi Ini Terisi Oleh Substansi Dasar Oleh Zat Yang Tidak Diketahui Wujudnya Ini Suatu Benda Yang Dibuat Ribuan Kalipun Masih Tetap Bisa Dibuat Dan Kita Tidak Akan Kekurangan Bahan Baku Untuk Membuatnya Oleh Karena Itu Tidak Ada Orang Yang Miskin Karena Kurangnya Modal Atau Karena Sumber Daya Alam Yang Tidak Mencukupi Alam Merupakan Sumber Bahan Baku Yang Kaya Dan Tidak Akan Pernah Ada Habisnya Substansi Dasar Ini Penuh Energi Kreatif Dan Akan Terus Menerus Secara Konstans Memproduksi Benda Benda Baru Ketika Supply Bahan Baku Telah Habis Maka Akan Diproduksi Lebih Banyak Lagi Jika Tanah Menjadi Tandus Sehingga Tidak Bisa Digunakan Untuk Menanam Tanaman Bahan Pangan Dan Sandang Maka Tanah Ini Akan Diperbarui Dan Akan Dibukakan Lagi Lahan Baru Jika Semua Emas Perak Sudah Habis Digali Dari Bumi Dan Jika Pada Tahap Perkembangan Sosial Tertentu Manusia Masih Membutuhkan Emas Dan Perak Dan Pada Waktu Itu Semua Emas Dan Perak Tidak Dapat Ditemukan Lagi Zat Yang Tidak Diketahui Wujudnya Ini Akan Memproduksi Lebih Banyak Zat Yang Tidak Diketahui Ini Akan Merespon Kebutuhan Umat Manusia Dan Tidak Akan Membiarkan Manusia Hidup Tanpa Hal-hal Yang Baik Ini Adalah Kebenaran Yang Berlaku Bagi Semua Orang Wow Filosofis Banget Ya Life Learners Membaca Kalimat Kalimatnya Welles Di Welles Barusan Menurutku Yang Dimaksud Welles Di Welles Tentang Zat Yang Tidak Diketahui Wujudnya Ini Adalah Zat Tuhan Zat Pencipta Alam Semesta Dan Merupakan Sumber Dari Segala Ilmu Pengetahuan Kalau Life Learners Beda Pendapat Sama Aku Bisa Share Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Ya Karena Yang Aku Tuliskan Di Skrip Ini Bisa Jadi Terpengaruh Sama Cara Pandang Aku Dalam Melihat Sesuatu Jadi Boleh Banget Kalau Kalian Mau Nambahin Opini Kalian Supaya Kita Bisa Dapat Pemahaman Dari Sudut Pandang Yang Lain Lanjut Lagi Setiap Manusia Yang Lahir Di Dunia Memiliki Potensi Untuk Menjadi Kaya Sumber Daya Alam Yang Menjadi Modalnya Sudah Pasti Tersedia Dan Jika Ada Individu Yang Miskin Di Antara Mereka Mereka Itu Hanya Tidak Melakukan Cara Yang Tepat Dalam Berusaha Cara Yang Tepat Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Orang Lainnya Yang Telah Menjadi Kaya Zat Yang Tidak Diketah Wujudnya Ini Sangat Cerdas Ia Merupakan Zat Yang Berfikir Merupakan Zat Yang Hidup Dan Zat Yang Menopang Banyak Kehidupan Lainnya Ada Sesuatu Yang Alamiah Dan Merupakan Gejolak Batin Yang Sudah Semestinya Jika Seseorang Menginginkan Kehidupan Yang Lebih Baik Sudah Menjadi Sifat Intelijensia Kita Menginginkan Perkembangan Dan Sudah Menjadi Sifat Kesadaran Manusia Jika Ingin Memperluas Batasannya Dan Menemukan Bentuk Ekspresi Yang Lebih Baik Segala Sesuatu Yang Ada Di Muka Bumi Ini Tercipta Dari Substansi Hidup Yang Tidak Diketahui Wujudnya Ini Yang Mengejau Wantahkan Diri Kedalam Bentuk Bentuk Tertentu Untuk Dapat Mengekspresikan Dirinya Dengan Lebih Baik Alam Raya Adalah Esensi Kehidupan Yang Luar Biasa Selalu Bergerak Secara Inherent Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Fungsionalisasi Yang Lebih Optimal Alam Diciptakan Untuk Mengembangkan Kehidupan Manusia Dan Motivasinya Adalah Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Oleh Karena Itu Maka Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Melayani Kebutuhan Manusia Disediakan Secara Melimpah Tidak Akan Kekurangan Kecuali Jika Tuhan Tidak Memenuhi Janjinya Dan Menghancurkan Ciptaannya Ini Anda Tidak Akan Terus Menerus Menjadi Miskin Karena Kekurangan Supply Sumber Daya Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Anda Menjadi Kaya Ini Adalah Kenyataan Yang Dapat Saya Jika Sumber Daya Dari Penseplay Yang Tak Berwujud Ini Dikuasai Oleh Seseorang Sekalipun Zat Yang Tak Diketah Wujudnya Ini Akan Tetap Bisa Bertindak Dengan Cara Yang Tepat Mulai Berat Bahasannya Di bab Ketiga Ini Semoga Lifelineers Tetap Bisa Mendapatkan Esensi Dari Apa Yang Ingin Diajarkan Yang Welles Di Wedels Kalau Menurut Aku Setelah Menubuhkan Keyakinan Bahwa Semua Manusia Itu Berhak Kaya Di Bab Pertama Kemudian Meyakinkan Kita Bahwa Ilmu Kaya Ini Beneran Nyata Di Bab Kedua Selanjutnya Yang Welles Ingin Kita Yakin Bahwa Modal Itu Sudah Ada Dan Ini Dijamin Sama Zat Tak Berwujud Yang Menopang Kehidupan Umat Manusia Dan Nggak Akan Membiarkan Ciptaannya Itu Sampai Kelaparan Dan Selah Disediakan Tuhan Ini Dan Mencari Tahu Gelombang Kesempatan Apa Yang Bisa Kita Ikuti Arusnya Untuk Menjadi Kaya Nah Life Learners Itu Tadi Sajian Podcast Kita Hari Ini Tentang Rahasia Kaya Tanpa Modal Sekali Lagi Kalau Life Learners Merasa Ada Yang Kurang Dari Apa Yang Aku Sampaikan Atau Mungkin Cara Kita Berbeda Dalam Memahami Bab Ketiga Ini Share Menambah Insight Aku Dan Life Learners Lainnya Kalau Kamu Penasaran Sama Lanjutan Podcast Ini Pada Chapter Berikutnya Langsung Aja Subscribe Dan Nyalain Notif Channel Belajar Mizia Life Learner Ya Jangan Lupa Share Ke Orang Orang Terdekat Kalian Supaya Mereka Juga Merasakan Manfaat Apa Yang Kamu Rasain Sekarang Semoga Kalian Semoga Terinspirasi Karena Disini Bareng Bareng Kita Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh